Hai guys ini kita hari ini ada di menung ini ada di tepatnya Rian drum snake jadi pemain drum tapi berulernya aduh kemudian kalau ini jenis apa sih yang berliannya aduh hampir semua disini ular jenisnya sanca batik sanca batik itu atau reticulated python atau malayo python sekarang baru jadi ular asli Indonesia Oh ini semua ular yang paling populer di dunia hobis-hobis sekat di dunia tuh malah malah paling serang ya piara ya sanca batik ini Oh gitu malah ini albino-albino ini beberapa kita import dari Amerika jadi orang Indonesia dulu nangkep nemu di ekspor mereka yang breeding kita malah beli Hai Astaga karena harganya gila-gila anok itu lebih takut aku ngomong pano saya bener-bener ini besar-besar sekali men ini indukan-dukan semua soalnya ini disini udah pada bertelur lah hebatnya reproduksi nah itu udah hasil-hasil telurnya yang disini yang udah pada netes yang masih dia juga apa ini dia bisa breeding nih gokil-gokil nih yang ini coba contohnya nih ini habis telur makanya masih kurus dia kira-kira 2 mingguan lalu ya 2-3 minggu lalu ya telurnya udah netes belum masih 3 bulan lagi untuk netes 90 hari kurang lebih kok lama ya oh di itu ya ikubatornya kenapa kurus sih kalau kalau ya yang pasti kan dia saat lagi hamil sama sekali Nggak mau makan biasanya oh gitu makanya jadi badannya yang langsing-langsing beda sama manusia ya Gak kayak bisa ya iya kan manusia kan kalau ambil inka lalu kurusnya nanggu kekoset habis ambil kan gak dijakkan makin makan ya iyii oh tergantungnya hamil siapa sih iya udah buktinya masih pain-pain aja Aduh, ini luar biasa ini Berarti yang eksotik tuh ya Paton-paton mulut-mulut dari kita ya Iya, malah ada di sini sih Kalau jenis misalkan yang apa namanya, yang Ini apa, yang gelap tuh apa namanya? Kayak gini-gini nih Ini kan jadi, sebenarnya ini semua satu jenis ya Cuman beda varian aja Ini beda varian warna, kalau ini disebutnya pait Pait itu suatu mutasi genetik yang menghasilkan warna itu ada putih dan hitam dua warna itu Ini gokil nih, batik dia nih, aduh cakep banget Ini juga, ini masih import dari Amerik Kalau Padahal dari kita awal ya Apakah asli indukannya dia, apa, nenek-neneknya dia ini dari Indo masih Iya, karena ini kan nggak sempat di sini Jadi karena di ekspor, jadi yaudahlah pada lari ke Amerik semua Baru jadi di sana, balik-balik lagi Alah orang sana ya, yang nge-breeding gila ya Ya kebetulan mereka yang berani beli tinggi gitu Mungkin dari si eksportif kan Iya Makanya Cuman ya akhir ini sih banyak Kita-kita beri di sendiri akhirnya Nah tuh, dengerin tuh guys Makanya Amerian ini Beserta dengan komunitasnya dan teman-temannya Dia udah mulai beri di sendiri Insya Allah Kalau jenis-jenis seperti ini Tetep banyak ya hangulian ya Ya, harus tarilah paling di sini Tetep letari Ya Karena kan jenis ular jenisnya paling banyak diburu untuk kulit di ekspor juga Tuh Apa namanya yang paling mahal dari jenis-jenis ini semuanya yang jenis apa sih? Salah satunya dia Ini masuk ke Indonesia harganya 120 juta Nah yang ini guys Karena dia ada kayak pelangi-pelanginya gitu sih Kalau pelangi-pelanginya habis semua ada, itu habisan melanin dia Oh gitu ya Ini karena dia, apa ya, motosigiatiknya paling baru lah gitu dari belangnya Kalau kalian lihat tuh bisa belang badannya kayak batik nih luar biasa cakep nih Ini kasih lampu agak terang nggak ya coba deh Coba dikasih lampu Ngaruh nggak? Ngaruh nggak? Ngaruh mengaruh ya? Ngaruh mengaruh Cintanya doang terang Cintanya jadi terang Aduh ampun Iya Cang-cangat sekali Trontik Api seru ini loh Lebih takut Iya Kalau dari kecil nggak nggak apa-apa Tapi udah ada yang ini nggak Mas Rian? Udah ada yang berhasil nggak? Maksudnya Udah berapa persen sekarang apa? Breeding berhasil? Kalau dibilang berhasil sih selama ini ya Kalau emang kita fokusin ya pasti berhasil sih Pasti berhasil ya Ya paling nggak antara 70-80% masih berhasil Wow Biasanya kalau yang nggak berhasil tuh karena terlambat ya Jadi kalau ulang kan setahun sekali tuh Jadi ada masa birahinya dia, masa suburnya dia Tapi kita mesti bener-bener tau tuh Kapan tuh kayak kena dia birahi Kapan tuh dia si female subur Nah itu tuh pelajarin karakternya itu yang agak sedikit lama Tingkah dan perilakunya yang kita pelajarin Sama kayak drama aja Kita mesti belajar karakter kayunya Sama kayak istri kali Mas Kok istri samain urur? Nah ini Ini apa Punyanya Mas Rian Yang dari kecil yang mana? Yang mana-mana dari kecil? Tapi semua dari kecil semua Oh gitu? Semua dari baby Ya astah Karena semuanya ada hasil ternakan semua Bukan dari alam Wah gitu ya Ini kayaknya juga ini masih dari Amrik Datang itu ukuran selit lunjuk Tahun 2015-14an lah dia ini Gila ya Gila ya Nah kalau makan Mas Rian untuk ukuran seini Sebesar ini Seminggu sekalikah? Kalau makan dua minggu sekali Dua minggu sekali Dua minggu sekali dia makan untuk ayam yang ukuran 500-300 gram Sekitar lima lah Lima ekor? Lima ekor Hidup ya? Hidup Kadang-kadang kan suka kalau dikasih yang hidup Gak mau ya Mati gak mau ya Sebenarnya mau sih Kasih yang mati mau Cuma kan kadang-kadang kalau kita kasih yang mati kan gak seger ya Gitu lah Iya gak seger Takut bakteri ya Bakteri itu apa Kecuali memang yang bener-bener disemberai baru Iya Betul ya Betul ya Terus juga apa ya Apa ya Apa dia punya Si Iya loh Kalau treatment Om Rian Treatment apanya ini? Treatment maksudnya Menjaga kesehatan ular Ya pasti sih kandang sih Kalau misalkan dia BAB atau apa gitu ya Langsung dibersihkan aja Langsung dibersihkan Kita pakai disinfektan sih Oke 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 Pakai disinfektan Itu aja sih Dia punya ini sih Kak Kasih yang belian apa Kayak bakteri atau kutu Apa Jenisnya apa sih Kalau yang namanya bakteri di ular Sama kayak di hewan lainnya lah ya Kalau yang namanya apa Salmonella Apa itu juga Pak Salmonella apa itu? Ya semacam bakteri Bakteri yang menurun pencernaan Kayak gitu gitu Oh Karena sama di hewannya Gak ada Kayak kutu pun juga sama Kayak yang ada di anjing juga sama aja Iya 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 Cuma berhubung disini Ular sering dimandiin Kadang-kadang direndeng di kontainer Jadi ya hampir gak ada kutu sih disini Oke 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 Bisa kalau yang menyebabkan dia kutu tuh Kadang-kadang lembab Lembab ya Lembabnya tinggi Agak dingin kandang Makanya Dikasih apa Ultraviolet ya Lampu UV UV Harus ya Kaya apa Pengganti matahari Pengganti matahari Karena emang ini kan keuangan bawah tanah nih kan Hitungannya Iya betul Jadi gak masuk matahari Cuma kita jaga panas jadi ya Karena ular butuh panas untuk bantu Metabolisme Metabolisme dia sama pencernaannya dia itu Cuk Cuk Aduh bener ada di tengah-tengah ini ya Berbiasa Lampu 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 Siap Tahan Peturnya Biar enggak bokur lagi Dia udah siap makan lagi Ya udah siap okey Lampu Ya udah debe Lampu Apalagi bosan Gampu 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 Apalagi bosan Lampu Siap Ya Bu Ini jenis bernis, ini jenis buat python atau dipong Oh iya, ini agak bantuk nih Agak bantuk, ini dipong sih yang beda Oh dipong bisa segede gini warian Oh ini ada buah di belanit sih Dipong bisa gede, bisa lebih gede lagi Masa? Iya Dulu aku pernah merah dipong yang kecil banget Cuman ya banyak yang rentan juga sih, kadang ngomong gila atau apa Iya Iya Cakep sekali, luar biasa Exotis banget Dari mana kalian? Ini jenis Boa Wah Jenis boa Oke, oke, oke Wow Aduh, 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 aduh Cukup Cakep sekali Ini habis ganti kulit nih Oh ini habis ganti kulit guys Tuh Ini albino Pernah nggak loh Ada yang lepas? Sering kalau lepas sih, kadang-kadang sih Kadang lubang kucingan, cuma nggak kemana-mana Oh gitu ya? Karena kan ruangan ini emang dari Tutup ratep Jadi emang dia harus kemana-mana Wah mengerikan, tapi ini kalau dilepas di matahari ini Siang-siang ini Pelanginya keluar semua ini Iya, ada lapisan nelamin di badannya Iya, satu badan ini pelangi semua Luar biasa ini Cakep ya, aduh Oke, 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 oke Oke, oke Yang ini lagi dikawinin? Sebenernya nggak Karena dua-duanya berdina Karena apa, sekalanya kelepas Karena kemarin lagi dibersihin gandangnya Tapi memang dia bisa akrab ya Bisa, bisa Sama-sama Peter masih akrab Oh gitu ya? Dan kadang ada yang hybrid juga Jadi kita kawin dengan Peter Miniman itu kan sama aja menyalahkan kodrat kan? Iya Main ulur gini udah berapa nama Bu ya? Berapa lama ya? Dari tahun, suka ini sih Tahun 98, 99-an lah 98, 99 ya Dari gue kenal sama Cokoduli Baru-baru gue udah piara kan? Oh gitu ya? Iya, udah piara gitu Astaga Udah piara Tapi mendingan piara ulur mbak ya Daripada piara yang ganggay mbak ya Iya kan? Setuju kan mbak? Setuju Bagus Rian Berarti mbak setuju Ya Allah Gede 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 gini Asya Allah Ini waktu kemarin yang makan ya? Iya waktu makan Oh, kalau lapar itu berapa begitu ya? Gerak-gerak gitu ya? Iya Tapi marah, malah bagus lho Malah aktif dia Seneng liat, ya seneng liatnya lah Baru-baru tidur aja Kenyang pun karena kalau lagi ada orang disini Sama aja kira ngasak Ah, mau bisa makan lagi nih Ini makannya oke Gede banget ini ya Meluri ikan ini Iya itu kalau Dutup, ada ulernya lagi duduk Patulannya Uler betina Uler betina Uler betina Kalau nanti ada kontes kita kabarin ya pihak Iya, mau dong Seru ntar setia Iya Kalau orang-orang itu di tempat-tempat acara reptil Ada ada animal office apa Kita bagi-bagi informasi Bisa lihat kawan-kawan unik Ini misalnya di bumi tuh Lihat ada hewan ini lho Iya, iya Kita nggak tahu gitu kan Betul, betul, betul Selama ini kan mungkin lihat-lihat hewan itu Cuma di TV atau di Apa gitu kan Tapi bisa di handling gak? Ya, ada yang bisa dan nggak? Ada yang bisa dan nggak? Wow Kalau yang nggak bisa, lo beli dulu nih Iya, iya, iya Oke Thank you Yom Rian ya Atas informasinya Siap Jenis-jenisnya Kelas-kelasnya Tậner Tenter Tenter selamat menikmati 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 Habis mandi, gue pikir gue jemur sebentar, gue tinggal, kaku Ya Allah, siapa? Aku Lu? Iya Iya, bol baiton Iya, bol baiton Mulai damas Oh gitu, emang ulurnya kecil, itu berani kamu Enggak segini Bergini Aku mandiin, set Dan jemur sebentar, jemur dari kandangnya Gue pikir ya gak lama lah, ya kan, baru 10 menit, pas gue liat Oh kaku Gue bilang, kenapa ya kulir gininya Mati, karena gue gak tau mati gue gimana Buh, mati ini Dampak tangis ya Maaf deh, maaf deh Maaf, maaf, maaf Itu lama Itu panasan Panasan Itu banyak juga, kadang-kadang orang emang Biasanya ada yang bilang kata, mesti jemur, jemur Ternyata gak usah jemur gak apa-apa Yang penting ditaruh ke tempat yang suhunya lebih hangat Betul, tapi kayak disini terdekatasi gitu kan Angat tuh, panas tuh Jangan Jangan di kolong mobil juga, kayak kucing Ya Allah Ya Allah Masa kita mandi, kita jemur, eh salah 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 persepsi Ya Allah Tapi biasanya hewan yang terancam buat Kalau manusia kan Ya manusia yang membunuh, bukan makan dia Yang memangsa dia tuh apa sih biasanya? Ulan 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 Oh, besar selam Terus kayak kucing juga Ulan 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 food Ulan 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 ini bersih, lebih gampang ada lagi kalau yang lebih ekstrim, yang jenis caplak kayak di anjing kayak apa? caplak kayak kulp itu di anjing kalau gede-gede oh, yang betul-betul nah gua belum pernah lihat tuh ada, cuma biasanya sih ulang-ulang di alam dia itu ngesep darah kan? semua ngesep darah semua ngesep darah, tapi jenisnya beda kalau kayak di anjing kan ada yang kakinya banyak ya kan? terus ada yang bisa gendut sama yang cepat panjang oh ini cuma kayak jarum aja jarum sama yang tapi juga itu gampang bersihin ya gampang bersihin, jadi kalau cara yang lebih instan, gua bisa pakai ini, ada kapur buat semua oh iya di alusin aja udah di alusin ke badannya aja oh gitu loh, itu gak sampai berapa jam kalau ada celernya udah bisa bersihin lagi tiba-tiba yang yang mandiin pakai apa iya betul-betul reaksi kulit, kenapa-kenapa tempat-kenapa bisa pakai itu dia kan gak bahaya karena dia gak jilat-jilat badannya sendiri kalau pukul jilat juga aman sih jadi perawatnya itu doang tuh tapi ini meredam, dimandiin disaat dia lagi pi atau apa, bersihin langsung koran-korannya iya, kayak orang bisa jamuran juga gak sih? jarang kalau jamuran itu kan lebih ke apa ya, karena dia mungkin ganti kulit kan nah dia saat dia berkembang pasti dia lepas kulit yang lama tuh bisa luka atau apa bersih, mau hilang luka, putuh, apa segitu semua keangkat sama dia kalau mengganti kulitnya itu berapa tahun sekali? pokoknya dia habis makan dan badan dia makin besar berarti dia masih gak dikulit oh, kalau makin besar itu iya, kalau dia gak makan-makan tapi ya, padahal gak dikulit berarti bukan memisah atau mencil tapi tetep dikulit juga oh, berarti perubahan badan perubahan badan, iya perubahan saiznya elaksisitasnya kulitnya dia itu jadi gak tentu kapan aja yang penting kalau dia mau tambah nomboh atau kecil kamu mau biar lebih? jadi, kalau kamu piara dari yang baru nak tes nanti temukan yang akhir tahun kalau itu biasanya ada yang tes lagi-lagi program sih satu, mau? iya, tapi kalau kamu mau miara kalau gak apa-apa iya, kan mau miara ini semoga deh iya, iya, iya iya, iya, iya iya, iya, iya iya, iya ranya lebih tinggi aku, itu benuk-benuk ular gua ya, miara nya lebih gampang juga gua ya, sebenarnya gampang, cuma jangan itu bareng lindungan iya, di lindungi ya harganya enak seberapa tapi, bahan lagi ditindak, haa ribet biarin aja, tapi juga resikonya tinggi sih, gua ya kan punya kaki gitu ya dan dia emang, untuk bisa jenak banget susah lah pas, susah bisa sih, bisa bisa-besar banget, resikonya yang pasti, itu dia kenapa gak boleh dipiara karena kadang-kadang yang udah ada orang piara akhirnya besar-besar-besar gak tempat, lepasin iya gua sering banget tuh tipe yang dikasih lu kau gak buaya? iya mikir, segeri apa? 1 meter? ya taruh dimana terus kalau berdiri lagi sampai 2 meter gua taruh dimana kalau dia cuma kayak ada sih buaya yang boleh dipiara itu import dari Amazon atau Amerika apa, Kaiman jenisnya? Kaiman dia 2 dia paling besar cuma 1 meteran iya itu lucu, emang dia emang boleh emang boleh ya? emang boleh itu ya? emang resmi ya tapi harganya lebih mahal lebih mahal ya itu Kaiman sekarang sampai harga 80 jutaan ya Kaiman itu? dari kecil? gede kalau kecil sih dulu itu sekitar 10-an ya kalau begini dia nih yang anak-anakannya yang baru datang ke atasnya range-nya berapa? range-nya tuh antara 2 jutaan lah 2 jutaan tapi gua waktu import dulu tahun 2000 berapa itu ya? 4 atau 5 ya? itu masih 25 jutaan untuk kali binung begini iya ya, sekarang udah jauh karena udah banyaknya berdinding banyaknya berdinding banyaknya berhasil ya karena itu juga kenapa harga murah? biar orang-orang bisa piara juga betul, betul, betul iya kan gak penasaran ngambil dari alam segala macem kan? betul tapi kalau yang gede malah lebih mahal? kalau untuk size besar pasti lebih mahal oh gitu ya karena udah usia indukan kan? oh iya bisa sampai sekitar 10 lebih ke atas bisa biasa indukan kalau ini anak-anaknya dari kecil maksudnya berasa sayangnya berasa sayangnya berasa sayangnya ini lebih tau karter dia betul pokoknya ini ya yang ini ya lebih sayang berarti di rumah lu kan banyak banget tuh lu apal dong karakternya masing-masing eh gitu? enggak 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 karena apa ya enggak semuanya di handling tapi kalau untuk karakter-karakter beberapa kita sih tau ini galak, ini agak jinak ini bisa diapain gitu mau untuk kita bikin jinak sih enggak tapi ya tau lah gitu karena kan dia emang hitungannya buat apa ya breeder quality lah bukan pet quality oh bukannya buat di handling memang buat di kawinin emang buat di kawinin aja dia terus gimana ngeluarin ya? boleh nganggap gitu? ya enggak apa-apa bisa ada alatnya juga enggak, kasihan malah kisah dia oh gitu ya ada pake yang namanya kayak batang panjang tuh huk bisa lu bawa enggak alat ya? enggak bawa lu bawa gua pengen prate ke sini apa caranya cuma kamu di gulet sud ya hihihi untung enggak bawa untung enggak bawa lu bawa, gua enggak mau bi ya lu korban demi konten ini lho kalau enggak ngasih lu habis ini kiki pura-pura lagi dililit lu tadi bilangnya mau ibi apa lu enggak tereak-tereak lu gilaan ke prank gua bisa lu jangka hahahah Jatuh, 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 giliran disuruh dirilit ginian aja Gak mau Kita dirilitnya beneran deh, gak bercanda, kita beneran deh Jangan, jangan deh Khususnya keluar teman dari bulan Tapi misalkan nih, niara ginian, terus kita mau pergi keluar kota 2 minggu Kita kasih makan dulu nih, udah aman gitu Kasih makan dulu, terus ya pasti tempat minumnya udah tersedia Minumnya gimana, air biasa doang? oh gitu, tiap hari dia minum dong? pasti minum cuma dia memang gini Bi, maksudnya 2 minggu tuh buat dia pasti oke lah, dia tinggal penting air minum selalu tersedia bersih gitu aja jadi itu harus ini Bi, seri lah bersih korannya tapi Lian, apa, sekarang kan udah jaman koran, lu pake apa? banyak sih, bisa pake ada ya kayak kertas yang bahannya koran malahan, jadi sebenernya pasti banyak ini pun, koran reject tuh masih banyak ini ada yang jual, atau kertas apa lagi yang penting bekas sablon bisa pake itu, atau kertas yang burung tuh kertas rim beli itu bisa, kalau kain? kain mah susah karena kita harus cuci lagi dan naruhnya itu, segala macem juga kain yang buat apa tuh yang ngompor mobil tuh kan beli kiolan tuh itu kecil itu kecil kan, tapi kan dia masih buyang sebenernya kalau mau simple ya kandang semen kandang semen nah, gak ales ya semen, jadi kalau tempat tinggal semprot oh, enak ya paling, itu ya, tinggal disikan, dibersihin ya, kayak gitu tinggalin gitu aja, udah aman ya, gak apa-apa ya gak repot, semprot gak repot ya, benci aku bayangin aja, makannya 2 minggu sekali cuman gini loh hand-innya harus setiap kali kah? 2 kali? ya, untuk baby awal kalau kita lagi lucu-lucunya kan kadang-kadang sering gitu ya, gak apa-apa gitu gak harus kok, ini ini pun dia juga, gue handling ini lagi inget aja terakhir ini kapan? hari ini? terakhir ini sebelum ini ya sebelum ini? berapa hari lalu? berapa bulan lalu? sebulanan lebih lah sebulanan lebih bukan bi, soalnya yang aku tau kalau beginian, ulur gini kalau lama gak di handling, dia galak lagi gak, karena kan dia gak galak kenapa? karena kan emang kadang kan gue sering masuk gitu loh dia sering interaksi, tetap sering interaksi gitu loh oh, walaupun gak dulu handling, tapi dia sering masuk ya dia tau interaksi walaupun gitu, jadi kalau gak sering di handling seminggu, dua minggu gitu oh, galak, Dewi galak lagi gak sih, kalau emang gue tau sih gak sih gak berbisa kan ya gak berbisa kalau gak berbisa apa? sesu... eh kayak gini gak berbisa gak berbisa udah gak berbisa duduk-duduk bawah nah coba kamu tau ya sonon-sonon deket om deket om kamu kamu merem aja deket om baca bismillah deket om nah masuk sini aja gak bisa ya hehehe nah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kenapa jadi kebalin enggak muka aja kemong eh ee kan gait hahaha kamu aja aja kayak enggakحد gak muka aja ya ayo ayo padahal bye Pokoknya gak kena merasa Makasih ya Ki, kamu berani Ki Kadang ekor itu buat dia megang sebenernya Kamu seneng gak, Bi? Nanti akhir tahun tungguin aja Jangan lupa ya Yang penting dia seneng Kalo dia seneng, kok dari kecil ngurusnya bisa Tapi kurusnya segitu Loh Kita gak tau karakternya loh Orang udah anak-anak aja Kalo udah tau begini ya jina Oh, 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 oh Nah, wujudnya prinsip kita ya Pihal dari kecil sebandel-bandel Yang cutak-cutak, cutak-cutak mau kita tau Ya kan, segitu Lah ini, ketemu hari ini Tuk-tuk-tuk Mereka bisa lepas, kita gak tau Oh namanya tetep, tetep binatang Tetep punya nalur bumu Kayak Ki, ini membiara ular Tapi tetep Stata gue paling tinggi udah Apaan? Bayang Leo, itu raja hutan loh Kamu kan Raja Dangdut Itu singa maksudnya Wah, itu singa Aduh Seru, seru, seru Berarti memang kan Gini kalo kita nyara kucing Nyara anjing gimana Paling berlomba-lomba untuk Paling bagus, paling gemuk gitu kan Ya Gue kan sering gini juri ya Kontes reptil Hampir dari Seluruh Indonesia lah, pokoknya Jadi yang kita lihat itu Pertama, lebih ke unik si motif Oh, gitu ya Jadi kan Gue bisa tau loh Basicnya Si ular ini Seperti apa sih standartnya dia Iya, iya, iya Secara morphologinya seperti apa Dan Pasti ada Penyelewengan lah di alam tuh Misalkan kayak unik Warnanya seperti apa Motifnya seperti apa Kalau lebih ke motifnya Nah, teret Itu kan itunya gitu Kayak misalkan ini albino melanistik nih Motifnya cuma garis gitu doang Mungkin ada yang pecah-pecah motifnya apa gimana Itu udah beda lagi motifnya Ya batiknya di rumah lo seneng gua Ya, ini lah yang batik-batik gitu Batik Batik Itu pahit namanya Hah? Itu yang namanya pahit Kenapa? Ini namanya pahit Ini putih asli di set Terus di bagian parut Yang ini Batik Putih lagi Batik Itu namanya pahit Tapi batiknya keren Batiknya keren Itu lumayan Itu cuma dua kali ditemukan di dunia Oh gitu Awalnya Cuma dua kali ditemukan Akhirnya di breeding di Amerika Itu kita anak hasil breedingan sana Nah, terus Ya, sini bisa lagi breeding lagi Lagi breeding Gue lagi breeding Belum tau hasilnya? Ya pasti bakal kualitas sih Cuma untuk kualitas warna kita belum tau Apalagi itu tempat itu Batiknya ya Keren banget Yang keren yang high white Jadi putihnya banyak Becak-becak Itu dia tuh Kalau yang banyak Putih Iya Part tertentu kayak pulau gitu kan Ya, bagus Kesana lagi Wah Itu pahit Itu lumayan mahal Lumayan mahal tuh Itu dulu yang indukan dari bagian itu masukin dulu harganya 140an Kalau aku tuker dia Mau lho Gak mau Kill one Kill one Wah Gak mau Gak mau Gampang Kalau ulert kan gak bisa nyari duit Dia bisa nyari duit Harim lalu buat lho Lumayan sih Bumerang Iya Bisa gojek Bisa gojek pagi Tokang Pake baju boneka bisa kan Bisa Bisa Ya Allah Jangan dong Nafi mulut Jangan dong Hari ini baru jadian Boleh ceritain Dulu bapaknya Nafi ini sering nangkep-nangkepin ular Ini Ular Coba masuk sini Ceritainlah sini 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 Ngadep sana Oh situ Gimana dulu Jadi gila ditanya Oke Oke Udah Udah kurang lebih Berani ya Gila Tau namanya apa Dulu Wih Wih Gila Kamu itu siapa Udah disini Iya Siapa Siapa Kamu udah nanya rumahnya Cuman kurang jelas Gila 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 Oh Pulu Gila dulu Dulu Boka pernah Nemoh kan Di hutan-hutan Pimkir-pimpkir pantai2 Di pantai daerah mana? Madura Madura Oh Madura banyak juga Gila Ularnya enggak Apa ya Gak ngigit Cuman Yang bisa buat jamu-jamu gitu Ular apaan gak tau Gila Kobra kali Kan Yang kuning Kadang-kadang ada yang Gimana Garisnya Gimana 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 Emangن Gimana wih lupa sih, kayak mau jenis gunyosoma gitu lah, ada alangan apa, penang sapi apa bahasanya gitu, ada emang buat obat sampai ada yang berapa, buh gede banget terus aja batik, biasanya besar banget emang suka nangkepin gitu kan, berarti pengapul ya masukinnya tapi murah loh disana? iya, masih murah cuma 8 ribu perak kan 30 ribu tapi kalo di hutan-hutan gitu emang murah ya, apa emang ada penangkapnya sih sebenernya, biasanya mereka store buat, ada supplier lagi nah buat kulit, atau buat obat, atau buat apa darah berarti juga pemburunya iya, dagingnya juga gitu ya iya, buat gatal-gatal jadi bisa dari pemburu-pemburu seperti itu, kadang-kadang kita ada orderan khusus kalo bisa yang motifnya begini-begini, tolong dikit iya, mereka juga sebenernya ini ada dari model apa apa, dari pemburu-pemburu gitu, biasanya ini adanya gitu mereka dapat simpan, udah sampai dari pemburu, balik ke supplier, supplier ke eksportir, baru terbang baru tapi untuk pemburu ular sendiri itu ada legalitasi gitu gak? sebenernya ada, mereka tuh ada yang namanya satdn karena sudah ingin angkut dan pokoknya hewan satwagandir itu ada sebenernya ada izin, cuma kalo untuk pemburu yang emang masuk ke hutan bisa sih gak lebih ke suppliernya biasanya tapi kayak gini sekarang maksudnya, apakah maksudnya sudah dilindungi atau masih bebas saja? sebenernya ini bukan hewan lindungan, dia yang masuk di daftar appendix 2 oh gitu jadi sebenernya ini masih boleh berjual belikan yang gak boleh itu apakah ini satu, apalagi lindungan kayak ada jenis ular cendro atau kan hijau atau ular pohon iya enak, enak, enak bukan hijau, hijau banyak cuman ya, ini yang di Papua, itu barang lindungan walaupun sebenernya di alam tuh banyak, cuma karena ada apa ya karena mungkin biar gak populasi, gak berkurang, gak boleh berjual belikan, ya kita masuk lindungan kalo ini kan Sancepatik ini, sekarang kuota untuk ekspor aja ratusan ribu setahun yang breeding gak ada loh buat di ekspor, mana ada breeding nangkep semua dari alam wah, gila emang gampang breeding beginian jadi bahaya kalo yang biru-biru gitu yang biru-biru gimana tuh? yang dipohon-pohon bahaya yang biru-biru, ada yang warna biru ya itu kayak insularis namanya, itu viper, jenis viper di tarik depan yang pasti itu kalo gigit, dia nyerangi itu ke darah jadi darah kita tuh kayak kena gel gitu iya 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 langsung gitu ya, darah kita tuh langsung beku kayak gel gitu gigit darah itu, untuk efek yang paling parah sampe necrosis itu jadi pembusukan iya tapi jaringan terus harus di amputasi juga kan ya bisa di amputasi atau ya kayak gitu lah bapaknya, ya pasti sakitnya mintapun kayak gitu lah gitu kan iya kalo malem-malem banyak, pas jadi burung gitu banyak ya ya udah ambillah, bawa lah kenapa kamu udah ngetangkepin? kamu nggak ngetangkepin? kata-kata misalnya, jangan-jangan ditangkep kenapa? jangan bahaya gitu aja bukan bokap, misalnya kalo nyari burung sama om bokap lu kan juga sering masih? sampai sekarang masih? masih? coba pijak-cari pijak, kalo temen-temen fotoin dari kita jangan-jangan beli yang hidup, ini aja beli dengan, jangan-jangan beli bokapnya yang ini aja biar nanti yang di alam abis cari nama bokap ini buat kita kira jadi yang di alam itu mungkin kebutuhan bapaknya, siapa namanya? Franky Nafi Bapaknya Nafi ini mungkin kebutuhan untuk ekspornya bisa jadi, kayak di sini beberapa ular tuh kayak lur air apa, masih banyak yang di ekspor buat jamu juga mungkin iya, karena memang kayak unang-unang sawah gitu sih dulu, waktu aku masih kecil bapaknya pernah nangkep gede, gede banget ditaruh di karung gitu kayak ular-uler sawah gitu loh yang gitu, ee ee yang biasa iya, water tiger lah apa banyak sih emang emang itu juga kebutuhan ekspor juga lumayan banyak sih buat apa sih? cuma nanti kulitnya doang? macem-macem, ada yang dibikin jadi kayak apa sih kayak, kok mantep sih bukan dendeng? kayak dingin gitu ada yang buat kulitnya juga ada kasihan aja kayak hiu diambil siripnya doang dimuang lagi, dalam keadaan hidup lagi itu dia pakai pemanfaatnya mesti jelas pemanfaatannya pentingnya kalau di istilahnya ini diambil kulitnya, dagingnya dimakan nah, biasanya sih gitu emang dagingnya kita dibikin abon iya kemanfaatannya jelas kan gak apa-apa yang kasihan kalau emang pemanfaatannya cuma setengah-setengah akhirnya ya, kita cuma gak habisin populasi yang ada di alam betul, betul makanya nih sekarang gue juga lagi berusaha bikin semacam yayasan atau LSM di reptil untuk menanggulangi hal-hal seperti itu hal-hal itu gak cuma masalah konservasi tapi lebih ke itu juga kayak free handling itu jadi apa ya sekarang lagi banyak anak-anak bocah tuh yang sekarang pengennya pegang kubra gaya-gaya kan buat dimiak sos wah gue pengen kayak si ini, pengen kayak si ini nih gitu kan nah itu dah, sekarang gue mau tindak dia kemarin-kemarin gue gak punya kekuatan hukum sekarang gue lagi bikin sesuatu yang ada basically kekuatan hukum untuk bisa menindak mereka berarti lu gini dong harus bekerjasama dengan instansi terkait atau ada yang melindungi atau ada yang menaungi ya ini ya doain aja sih lagi menungguin SK Menteri turun nah mudah-mudahan sentiling gitu kan iya, jadi segera mudah-mudahan SK ini turun jadi biar semua sih lebih titik ya lebih terkiterian ya kita juga buat melindungi masyarakat lainnya jangan sampai nanti ada gathering atau ada carefree day, ada bocah bawa King Cobra ya karena orang lain kan sangat merugikan gitu kan kalau kayak lu mungkin gak apa kuat kali ya kuat lu kayak gini dia gak boleh ya, dia mudah-mudahan dilindungi ya jangan, gak boleh dia kok hati-hati kemarin dapat ada tampungnya gak? apa? turunannya gak jelas ada kuping gak ada? ada, gak ada tampung gua nemuin orang kupingnya gak ada hati-hati jangan sampai ada dia gigit atau apa-apa hati-hati darinya buku busuk busuk hatinya busuk oke, busuk lagi hatinya hitam terima kasih ya makasih dong sama Mas Dian saling dulu saling siap 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 sulingnya suling yang pun gambar snake suling snake masak indah snake banyak suling kan, keren banget suling snake namanya tadi udah, apa namanya terima kasih sudah mampir mungkin nanti kita juga mampir liat ular-ulernya ya, ditunggu ke rumah liat dia ambil ajak si si iya, iya anak kami berdua terus kalau memang sudah turun legalnya kita dikabarin dong maksudnya kita juga ikut bertanggung jawab lah atas alam kita yang misalnya kita juga isi konten atau kalian dimana kita samperin yuk kita kita bantu sosialisasikan yang sudah di legal kan bahwa juga negara atau instasi juga concern atas hal ini iya, pasti 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 bakal ada kegiatan positif yang bakal kita lakuin Pastinya bakal ngundang Mas Riko juga Terima kasih mas Rian Anak-anak yang cantik-cantik Mas Nafi Semoga gak digigit ular Sampai ketemu next episode Bersama mas Rian Drumsnake Drumsnake channel Lu ada itu gak? Channel Youtube? Apa? Drumsnake channel Cuman gue lebih ke edukasi Lebih ke apa ya Cuman lebih ke edukasi Yang orang-orang udah biara Jadi kayak jenis-jenis morph Atau apa Lupa di subscribe Di like, di comment Di subscribe Di subscribe ya Coba sekali lagi Sekian Sekian lagi Youtube channelnya Drumsnake channel Drumsnake channel Drumsnake channel Drumsnake channel Drumsnake channel Pokoknya ada bacaan Ini ya Ditulis nanti Sama IG-nya Sama IG-nya Nanti kita Sosialisasikan Kedepan Butuh drum Butuh ular Dari luar Kita gak bisa Oh kira Pokoknya hubungi Bapak ini Oke thank you guys Sampai ketemu Dadah Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you